Konsepnya sendiri cukup unik dengan memasukkan unsur hantu dengan disiling muti adegan cocok tanam sepanjang filmnya Oke lah seperti apa cerita lengkapnya wak, tanpa berlila-lila hayu atau kita langsung aja bang berangkun ke ceritanya wak Film ini diawali dengan memperlihatkannya seorang wanita bernama Ohyumin yang sedang berjalan di tempat sepi Di sisi lain terlihat seorang lelaki yang sudah menjadi dedemit juri sedang mengamatinya dari jarak dekat dan ia bernama Han Yang mana diceritakan bahwa dia itu adalah hantu pujangan yang semasa hidupnya belum pernah sekalipun merasakan nikmatnya bercocok tanam Yumin sendiri pergi ke tempat terpencil itu untuk menemani pacarnya yang baru saja tinggal dan bekerja di sebuah rumah yang terletak di lokasi terpencil yang sangat sepi Pacarnya ini bernama Lim Sun Gun, akan tetapi Han dan hantu perawan yang bernama Naomi juga datang ke rumah itu Mereka juga mengamati gerak dari si Lim Sun dan si Yumin sebelum melancarkan aksinya Bahkan si Han ini ngupik pembicaraan mereka dari jarak dekat layaknya seorang hantu yang sangat kepoan Setelah itu, Yumin pun melihat-lihat ruangan di rumah itu Ia sendiri merasa kalau rumah yang ditempati oleh pacarnya itu angker Dan ia pun terkejut ruas ketika ia melihat si Han yang nongol secara tiba-tiba dari jendela Melihat hal itu, ia pun ketakutan dan kemudian segera berpemintaan untuk pulang pada pacarnya Setelah Yumin pergi, Han dan Naomi pun nongol lagi dan melihat kepergian si Yumin Mereka berdua pun mengatur siasat untuk menahan mereka agar tetap tinggal di rumah itu Beberapa saat kemudian, terlihat Lim Sun yang sedang sendirian sambil mabuk-mabuk si Yumin Tak lama, Naomi pun muncul dan memperlihatkan wujudnya di hadapan si Lim Sun Dan ini merupakan kesempatannya untuk mendekati si Lim Sun Naomi pun kemudian menjelaskan pada si Lim Sun Bahwa ia adalah hantu perawan yang belum pernah merasakan bercocok tanam Singkatnya, Naomi pun terus merayu dan menggoda si Lim Sun untuk bermantap-mantap Lim Sun yang sudah tergoda pun melihat hantu secantik ini ia pun tak menyianyiakannya Dan pada akhirnya mereka berdua pun ber... Uh, ih, ih, wah Keesokan harinya, Yumin kemudian menghubungi si Lim Sun untuk mengajaknya keluar jalan-jalan agar tetapi Lin Su menolaknya karena ia merasa capek habis bercocok tanam semalaman Yumin juga menjelaskan kalau di rumah itu ada hantu namun si Lim Sun ini lagi-lagi tidak menghiraukannya di sisi lain Naomi menceritakan pada Han kalau dia sudah berhasil bercocok tanam tadi malam dengan si Lim Sun Han yang belum pernah merasai nikmatnya bercocok tanam ia pun kemudian menjadi Sagne ia pun kemudian meremas-remas tetanya si Naomi dan senam lima jari sebentar ini film emang terniat banget dibikin ribet padahal mereka berdua aja suruh bercocok tanam kelar deh urusan kemudian Naomi pun nyamperin si Lim Sun kembali namun dengan membawa saudara kembarnya yang bernama Yuri si Lim pun dibuat celengak-celengguk melihat si Yuri yang kerjaannya cuma dadan melulu kaya Bondon Kerkow beberapa saat kemudian saat Lim Sun sedang sendirian di halaman rumah Yuri pun kemudian mendatanginya karena kata kakaknya mentimun miliknya si Lim ini sangat nikmat sekali ia pun kemudian mulai merayu si Lim Sun dan mengajaknya untuk bercocok tanam dan pada akhirnya mereka berdua pun kemudian beruai di sisi lain Yumin terlihat sedang menelpon si Lim namun si Lim ini tak kunjung juga mengangkat telepon dari si Yumin karena merasa khawatir sebagai seorang pacar Yumin pun berniat untuk pergi ke rumahnya si Lim sesampainya di kediaman si Lim Sun Yumin pun melihat pacarnya itu yang sedang tertidur nyenyak dan mencoba membangunkannya ia pun merasa aneh ketika melihat tubuhnya si Lim Sun yang bau lendir kaya habis bercocok tanam setelah itu Yumin kemudian meminta agar si Lim ini pindah rumah akan tetapi Lim menolaknya karena ia merasa nyaman tinggal di situ kemudian Yumin pun mencoba untuk menelusuri dan keliling rumah siapa tahu ada wanita yang diumpetin oleh si Lim tak lama Han pun muncul karena ia penasaran akan apa melegitnya si Yumin Han pun kemudian langsung menahan si Yumin dan mulai beraksi menjilat-jilat apa melegitnya si Yumin Yumin pun cuma bisa mendesah dan kebingungan dengan apa yang sedang terjadi padanya setelah itu Yumin kemudian menceritakan kepada si Lim jika ia telah mengalami kejadian yang sangat aneh di luar rumah saat sedang enaknya ngobrol tiba-tiba saja Naomi yang sedang sering berat ia muncul di depan mereka sambil mencolok-colok apa melegitnya sementara itu Lim melihat adanya keberadaan si Naomi sedangkan Yumin tidak bisa melihat keberadaan si Naomi Yumin yang merasa aneh dengan tingkah pacarnya yang tiba-tiba sejak mendesah di hadapannya ia pun berusaha untuk menyadarkan si Lim akan tetapi Lim sudah terhiplotis oleh si Naomi di malam harinya Naomi yang sudah semakin gelisah ia pun terus merayu dan membujuk si Lim agar dia mau pindah rumah namun si Lim ini kekeh banget dan tetap berisik keras bahwa ia akan tetap tinggal namun ternyata si Lim Sun itu adalah si Han yang menyamar menjadi sosok si Lim Sun Han pun kemudian berubah kembali ke wujud aslinya sementara itu Yumin pun tidak terkejut melihatnya dikarenakan dia ini sudah dalam pengaruh ajian atau guna-gunanya si Han Han pun mulai melaksanakan aksinya mencobot satu persatu pakaian yang digunakan oleh si Yumin setelah itu mereka berdua pun kemudian bermantap-mantap berumah iiwa dan ini adalah untuk pertama kalinya Han melepas bujang lapungnya sama si Yumin sampai meremelek setelah selesai bercucuk tanam Yumin pun menyadari ia telah ditusuk-tusuk oleh hantu di rumah tersebut singkat cerita saja Yumin dan Lim pun mengobrol berdua sambil bercerita apa yang mereka alami dengan hantu-hantu sangnya selama ini saat berada di kamar mandi sendirian Yumin pun digodain kembali oleh si Han dan karena hal itulah yang akhirnya membuat si Yumin merinding dan hareeng namanya dipegang hantu Yumin pun merasa gak enak badan dan diantarkan oleh si Lim Sun ke kamar untuk beristirahat beberapa saat kemudian tiba-tiba saja Han muncul dan menggoda si Yumin yang sedang sakit tentu saja hal itu membuat si Yumin kesal dan marah kepada si Han ia juga bertanya kenapa si Han ngelakuin semua ini Han pun kemudian menceritakan semua tentang hidupnya yang meninggal dengan keadaan masih perjata dan setelah itu Han pun menghilang begitu saja keesokan harinya Yumin pun segera pulang karena badannya sudah ngerasa baikan di malam harinya saat Lim sedang tertidur tiba-tiba saja Yuri muncul dan langsung numpakan si Lim disini Yuri kemudian mengajak si Lim untuk bercocok tanam kembali dan pada akhirnya mereka berdua pun beruah keesokan paginya Yuri muncul dan langsung ngelapin badannya si Lim yang belum mandi Sami bilang kalau semalam ia sangat menikmati bercocok tanamnya keesokan harinya Yumin pun datang lagi ke tempat si Lim ia pun ngerasa sedih karena dia dan pacarnya telah dijadikan mudah memuas nafsu oleh hantu bujang dan hantu perawan mereka berdua pun kemudian mencari cara agar bisa lolos dari tawanan nafsu para hantu itu akan tetapi Lim merasa enak dan puas juga bergenjutan dengan wanita itu meskipun dia merupakan hantu dan karena ucapan si Lim itu tentu saja membuat si Yumin menjadi marah dan kemudian bergegas meninggalkan si Lim sendirian namun sayangnya di luar rumah Han langsung mengeluarkan jurus ajian ampuhnya biar si Yumin balik lagi ke rumah itu di akhir film Yumin pun dandan sedantik mungkin dan ia merasa bahwa hubungannya dengan si Lim gak boleh berpisah gara-gara hantu sang yang mereka berdua pun kemudian mengakhiri film dengan bercocok tanam dan kemudian film pun tamat oke wah itu dia untuk alur cerita dari film kamret kali ini kurang lebih nyaman maaf dan jika kalian ingin merequest atau memberikan sekedar selan tentang cerita film apa selanjutnya silahkan kalian tinggalkan jejak berupa komentar dan jangan lupa like, comment, subscribe, bagikan ke teman-teman kalian oke lah gue rasa cukup, see you next time and bye-bye terima kasih 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 terima kasih